Dan tentunya marilah kita simak sambutan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan hormat kami mengundang Bapak Arifin Tasrip. Kami persilakan untuk memberikan kata sambutan dan sekaligus membuka acara penyerahan penghargaan penerapan kaedah teknik pertambangan mineral dan batu bara yang baik. Terima kasih. Yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita pandangkan kudilan syukur kehadiran Tuhan yang mahasiswa atas segala rahmat dan peruniannya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama menghadiri secara pemberian penghargaan prestasi penerapan kaedah teknik pertambangan mineral dan batu bara yang baik di tahun 2020. Acara ini merupakan ajan pemberian apresiasi kepada badan usaha pertambangan dan badan usaha jasa pertambangan yang telah melakukan upaya untuk mematuhi kaedah teknik. Melaksanakan konservasi sumber daya dan cadangan, ciptakan kondisi kerja yang aman dan perlindungan terhadap kehidupan hidup dalam rangka menunjukkan praktek pertambangan yang baik atau berhubungan yang praktis. Sebelumnya, perkenankan saya mengucapkan selamat hari jadi pertambangan dengan energi yang ke-75 kemarin 28 September 2020 pada seluruh keluarga besar sektor energi dan sumber daya mineral. Sebagai suatu keluarga besar sektor ESDN, kita harus berkerja keras dan berkarya misalkan sektor yang memiliki peran dan kontribusi yang fitur dalam pembangunan nasional sehingga kita dapat praktek untuk Indonesia maju. Sudah-sudah sekalian, Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 tentang pertambangan mineral dan batu bara kita memahatkan lima prinsip dasar sebagai arah pengelolaan subsektor pertambangan mineral dan batu bara nasional yaitu sebagai pertumbuhan ekonomi kemudian kedua sebagai ketahanan energi tidak terjadinya kelangkaan sumber daya serta penjagaan degradasi lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan lima prinsip tadi merupakan adaptasi terhadap kondisi serta tantangan nasional dan global yang sedang akan dihadapi oleh industri pertambangan nasional diantaranya pendapatan komunitas mineral dan batu bara dengan pelintas kadar yang baik akan semakin berada jauh di dalam agro-dumi dari sisi web terdapatannya ini akan berdampak kepada kompleksitas operasi penambangan dan juga peningkatan resiko keselamatan selain itu biaya operasi penambangan yang cenderung meningkat tambah dengan tekanan fluktuasi harga komoditas memaksa industri pertambangan untuk selalu meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas terhadap kondeksitas operasi dan resiko keselamatan semakin bertambah saudara-saudara sekalian dari sisi pengelolaan di ruang hidup harapan dan aspirasi masyarakat supaya kegiatan pusat pertambangan sejalan dengan upaya perlindungan hidup semakin menguat dunia internasional juga menghendaki adanya pergeseran kalau penggunaan energi menuju energi terbarukan dalam konteks ini Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk terus mendorong penggunaan energi terbarukan dengan target 23% dalam bahuran energi Indonesia di tahun 2025 batubara tetap diberikan porsi yang signifikan dalam bahuran energi nasional sering dengan peningkatan penggunaan energi terbarukan hal ini tentunya sejalan dengan arah kebijakan pengelolaan batu batubara nasional yaitu program untuk penutamaan kepentingan dalam bahwa optimalisasi pemanfaatan batubara kualitas rendah dan upaya higilisasi yang merupakan kunci optimalisasi komunitas hasil pertambangan oleh karena itu operasi penambangan yang efisien produktivitas yang tinggi resiko keselamatan yang tolero dan acceptable akan tetap menjadi parameter kunci dalam operasi penambangan selain pengelolaan resiko environmental social governance yang semakin menjadi salatan perlu kami tekankan sekali lagi bahwa pemerintah selalu memandang bahwa pertimbangan dan kepentingan ekonomi tidak dapat dipertukarkan dengan kerusakan lingkungan ataupun ketidakberanjutkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial masyarakat serasa sekalian pantangan yang sedang dan akan dihadapi induksi pertambangan sebagaimana yang tadi diulaikan di dalamnya saat ini Kementerian SDM melalui Direkturat General Menel dan Batubara sedang fokus dan bekerja keras untuk menyusun peraturan pelaksanaan menanggungan nomor 3 tahun 2020 yang tentunya diharapkan dapat menjadikan subsektor pertambangan Menel dan Batubara tetap eksis kompetitif dan adaptif Regulatory framework yang Tuhan susun tetap membutuhkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka keinggakannya Dalam era informasi yang dinamis ini pemerintah dituntut untuk tutus memformulasikan untuk pembinaan dan pengawasan yang efektif dan adaptif dengan teknologi terlebih apabila dikaitkan dengan tentang kendali pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang akan semakin luas kebanyakan Saat ini Kementerian SDM terus menyusun sistem rangka pengawasan berserta peningkatan kompetensi apalagi pengawas sehingga dapat menjawab isu dan tantangan tersebut Saya memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan acara ini dengan menaruh harapan bahwa hal ini tidak akan menjadi benchmark yang nyata bagi pengawasan kaedah teknik pertambangan untuk badan usaha pertambangan lainnya Hal-hal seperti ini juga dapat berfungsi menjadi penimbang terhadap opini yang mungkin terbentuk atau dibentuk bahkan pertambangan selalu identik dengan eksploitasi sumber daya dan kerusakan lingkungan Saya mencapkan selamat pada badan usaha pertambangan yang nantinya akan dikumpulkan sebagai penerima piang-pihang prestasi trofi prestasi tiap aspek serta trofi penghargaan berbaik penerapan kaedah teknik pertambangan Saya berharap agar badan usaha pertambangan dan badan usaha biasa pertambangan yang akan mendapatkan penghargaan dapat menjadi role model terasa serta KC, MPC untuk penerapan kaedah teknik pertambangan berkata dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT dan yang yang asa acara penderian penergaan prestasi penerapan kaedah teknik pertambangan mineral dan batu barai yang baik tahun 2020 saya nyatakan di buka terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa